Kaka Brigadir Jeta kuasa menahan tangis melihat sosok otak pembunuhan berencana sang adik Ferdi Sambo. Ibunda Brigadir Jero Stih Siman Juntak dan sang kakak Yuni Huta Barat menyaksikan langsung jalannya sidang ponis Ferdi Sambo dan putri Chandrawati. Duduk di ruang sidang air mata Yuni Huta Barat pun tumpah. Kesedihan Yuni Huta Barat tak bisa ditahan lagi ketika melihat sosok pembunuh adik tercintanya. Seperti apa momen Yuni Huta Barat dan sang ibunda hadir di sidang ponis Ferdi Sambo CS. Kakak dari almarhum Brigadir Jeta yakni Yuni Huta Barat bersama ibunda Rosti Siman Juntak terus mendampingi di pengadilan negeri Jakarta Selatan pada Senin 13 Februari 2022 hari ini. Ada pun kehadiran keduanya untuk menyaksikan sidang ponis terdakwa Ferdi Sambo dan putri Chandrawati di pengadilan negeri Jakarta Selatan dan agenda sidang ponis. Terlihat keduanya mengenakan baju berwarna putih. Terlihat juga ibunda dari Brigadir Jeta membawa foto almarhum anak kesayangannya. Setelah duduk terlihat Yuni Huta Barat terus memeluk ibunda Rosti Siman Juntak. Terlihat juga sesekali Yuni menyeka air matanya yang terlihat tidak tertahan lagi. Ada pun imbunda Brigadir Jeta Rosti mengatakan kedatangannya untuk dapat menyaksikan langsung ponis hukuman yang bakal diputuskan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap Ferdi Sambo dan putri Chandrawati. Rosti menyatakan pihaknya ingin membuktikan untuk memberikan hukuman yang seadil-adilnya terhadap kedua terdakwa dalam kasus pembunuhan terhadap anaknya. Sebagai informasi dalam perkara ini, jaksa penuntut umum telah menuntut seluruh terdakwa. Mantan Kadip Prof. Fampolri sekaligus otak dari rencana pembunuhan Brigadir Jeta, Ferdi Sambo, dituntut hukuman penjara seumur hidup. Sementara sang istri, yakni putri Chandrawati, dituntut pidana 8 tahun penjara. Kepada Ferdi Sambo, jaksa tidak menemukan adanya hal yang meringankan serta tidak adanya alasan pembenar dan pemaaf dalam diri mantan Kadip Prof. Fampolri tersebut. Atas hal itu, terdakwa Ferdi Sambo harus diwajibkan menjalani pertanggung jawaban pidana atas kasus tersebut. Sehingga menurut jaksa tidak ada dasar dari penuntut umum untuk membebaskan Ferdi Sambo dari jerat hukum. Sementara kepada terdakwa Richard Elie Jerpu di Hang Lumio atau berada ejaksa penuntut umum pidana 12 tahun penjara. Selanjutnya untuk kedua terdakwa lainnya, yakni Brip KRR dan Kuat Ma'ruf, sama-sama dituntut 8 tahun penjara. Dari channel vlog berita sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.